Intro Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI masih menunggu surat presiden terkait pergantian Panglima TNI. Mengingat pengajuan nama Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang akan segera memasuki masa pensiun pada Desember 2021 merupakan hak preguratif Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan selasa 7 September mengungkapkan presiden tentunya sudah menghitung kapan waktunya presiden memasukkan surat sehubungan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya bulan November. Jadi nanti kita tinggal tunggu saja. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melalui keterangan videonya yang dibagikan kepada wartawan selasa 7 September mengungkapkan DPR masih menunggu pengajuan nama calon Panglima TNI dari Presiden. Dasko yakin Presiden sudah memiliki rencana untuk mengatur kapan surpres tersebut dikirimkan. Mengingat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan segera memasuki masa pensiun pada November 2021. Dasko memastikan bahwa proses atau mekanisme pengajuan nama Panglima TNI hingga proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI bisa ditargetkan selesai sebelum masa reses dengan catatan surpres dikirimkan sebelumnya. Dengan sore ini belum, saya tidak tahu nanti kapan, tapi mestinya Presiden sudah menghitung kapan waktu baiknya untuk dimasukkan ke DPR. Saya pikir begitu. Maksud saya Presiden tentunya kan sudah menghitung kapan waktunya Presiden memasukkan surat sehubungan dengan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung. Lebih jauh, Sufmi mengungkapkan apabila Presiden hanya mengirimkan satu nama, DPR dapat memprosesnya selama 2 hingga 3 hari ke depan setelah nama calon Panglima TNI diterima. Sementara itu, bila ada dua atau lebih nama calon, maka DPR membutuhkan masa perpanjangan waktu. Sebab menurut perhitungan, ada baiknya bila Presiden menyerahkan nama calon Panglima TNI 3 bulan sebelum masa purna bakti dan pergantian Panglima TNI. Apalagi pada 7 Oktober 2021 mendatang, DPR sudah memasuki masa reses. Tim kantor berita antara mewartakan.